Varetas kondang ini memiliki beberapa keunggulan Selain dia untuk buah sendiri tegap dan juga berkelombor Dia tahan rontok dan juga padek Baik di musim panas ataupun di musim penghujan Sehingga sangat cocok buat sahabat tani Yang mengenai baru belajar baru budidaya tanaman cabai Dengan kondisi daun yang sehat dan juga pus daun yang sehat Artinya tidak keriting Maka akan menghasilkan bakal bunga dan juga bakal buah Sehingga tanaman tidak stagnasi ataupun stop pembuahan Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat tani selamat berjumpa kembali dengan Bang Amel channel Dan hari ini kita masih berada di kebun mini cabai rawit Dimana untuk varietas sendiri cabai rawit kondang Terproduk cab 11 Dan bagaimana kabar sahabat semua Semoga dalam keadaan sehat lah ya Dan pastinya masih semangat dalam bertani Dan seperti biasa Kali ini saya mau berbagi pengalaman dan sering lagi Terkait masalah budidaya tanaman cabai Dimana untuk area lah sendiri masih berada di area pekarangan rumah Untuk usia hari ini menginjak kurang lebih 85 hari setelah tanam Dan untuk kondisi tanaman sendiri Telah memasuki masa generatif Ataupun pembuahan Dan ini adalah kondisi pembuahan pertama Untuk varietas cabai rawit kondang Dimana untuk karakter buah Dominan bergerombol Dengan tipe tegap Dan walaupun bergerombol Memiliki ukuran buah yang sama besarnya Untuk karakter buah sendiri Dia sedikit seperti tipe ori Dan ini sangatlah keras Dan untuk kondisi buah pun Sebaiknya sudah mulai memerah Ataupun menjelang masak Varietas kondang ini Memiliki beberapa keunggulan Selain dia untuk buah sendiri tegap Dan juga bergelombol Dia tahan rontok dan juga padek Baik di musim panas Ataupun di musim penghujan Sehingga sangat cocok Buat sahabat tani Yang mengenai baru belajar Baru budidaya tanaman cabai Dan 5 hari yang lalu Kita baru saja Aplikasi pupuk yang ke 10 ya Teman-teman Yang kita aplikasi dengan Yang menggunakan pupuk NPK Dari produk Nutricor Yang kita mix dengan pupuk ultradap Kemudian kemarin Kita juga menambahkan Supplement tanaman Dari produk Kalinet Yang kita mix dengan Asam Amino Dari produk Mikro Pro Untuk bertujuan Supaya kondisi Buah berikutnya Tetap bermunculan Tidak stagnasi Ataupun stop pembuahan Di usia 85 hari Setelah tanam ini Kegiatan Hari ini yang kita lakukan adalah Aplikasi opat Ataupun pesticida ya Teman-teman Dengan bertujuan Untuk Pencegahan Keriting daun Kemudian Kemudian Pencegahan Camur Patek Dan juga Pencegahan Hamas rangka Seperti Belalang Dan juga Ulat ya Teman-teman Dengan kondisi daun yang sehat Dan juga Pus daun yang sehat Artinya tidak Keriting Maka akan menghasilkan Bakal bunga Dan juga Bakal buah Sehingga Tanaman tidak Stagnasi Ataupun stop Pembuahan Amunisol pot Ataupun Pesida Yang hari ini kita gunakan Adalah seperti ini ya Teman-teman Pertama Untuk hari ini Kita akan menggunakan Dua bunga sida Yang pertama Dari produk Antracol Dengan Bahan aktif Propinib Bekerja secara kontak Yang bersifat Protektif Ataupun Pencegahan Yang kedua Kita menggunakan Bunga sida Dari produk Bessromil Dengan bahan aktif Metal aksil Yang bekerja secara Sistemik Dan Dua bunga sida Ini Bertujuan untuk Pencegahan Pertama Bercak daun Lalu Busuk daun Busuk batang Dan juga Kerak daun Kemudian untuk Pencegahan Keriting daun Yang biasanya Disebabkan oleh Hamatrip Tungo Dan juga Kutu daun Hari ini kita menggunakan Yang pertama Akar sida Dari produk Samit Dengan bahan aktif Beridaben Yang kedua Insek sida Terproduk Dimolis Dengan bahan aktif Abamektin Untuk Pencegahan Hamas Rangga Seperti Pelalam Dan juga Ulat Hari ini kita menggunakan Insek sida Berban aktif Metamil Terproduk Dangke Dan untuk Penembus Sendiri Hari ini kita Masih menggunakan Terproduk Super Golustiker Untuk Memerkuat Kerja obat Ataupun Bajasida Untuk penyimpanan kali ini Kita akan melakukan di malam hari Teman-teman Dengan dosis obat Ataupun Bajasida Pertama Untuk Bungus sida Antrakol Kita akan menggunakan Kalo lebih 2 sendok makan Untuk Takaran Tengki 16 liter Kemudian Bungus sida Besteromil Kalo lebih 1 sendok makan Lalu Untuk Insek sida Yang pertama Untuk Dimolis Kalo lebih 1 tutup botol Lalu Untuk Samit Juga Sama Kalo lebih 1 tutup botol Dan Untuk Insek sida Dangke Kalo lebih 1 sendok makan Kemudian Untuk Menembus Sendiri Kita akan Menggunakan Kurang lebih 1 tutup botol Untuk Tekaran Tengki 16 liter Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan harapan kami semoga pasca berkasih kondisi daun aman dari serangan camut dan juga keretik daun sehingga untuk bus daun bisa tetap penunculan dan untuk bakal bunga juga bakal buah bisa tetap tumbuh sehingga tidak mengalami stagnasi ataupun stop penguahan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati